Hai semua, selamat hari Senin Jadi ini tuh video tadi pagi aku bikin bekel buat anakku Karena anakku tuh suka banget sama tahu ya Jadi tahunya mau aku bikin perkedel tahu 5 buah tahu dihancurkan, lanjut aku tambahin potongan wortel, daun bawang Bumbu halus udah aku tulis semua di atas Aku juga tambahin bawang goreng, 1 butir telur, dan tepung tapioca Tinggal diaduk-aduk dan dicampur rata Nah ini juga bisa dijadiin untuk stok frozen food ya gengs Kalau mau dijadiin stok frozen food, adonannya ini tinggal dikukus aja Karena aku mau bikin perkedel tahu Jadi adonan tahunya tinggal aku bulat-bulatkan dan aku bentuk tinggal digoreng aja Goreng sampai coklat keemasan, kalau udah tinggal diangkat dan tinggal ditiriskan Selain perkedel tahu juga aku bawain lauk telur Seperti biasa yang gak boleh ketinggalan telurnya minta didadar dan digulung-gulung Banyak juga yang nanya kalau bikin telur gulung kayak gini, matangnya sampai dalam gak sih? Yang pasti gunain api kecil aja saat menggoreng telur Kalau adonannya udah selesai digulung semua, tinggal dimasak kembali semua bagiannya sampai matang Telur dadar yang digulungnya udah selesai aku masak, lanjut aku mau bikin menu sayur Karena anakku lagi suka banget sama tumis bayam Jadi kali ini aku mau bikin tumis bayam Pertama bawang putih dan bawang bombay ditumis sampai layu Tambahkan air, bumbunya ada saus tiram, garam, dan lada Kalau udah baru kita masukin sayur bayam yang sebelumnya udah aku cuci bersih dan udah aku potong-potongin Ini tinggal dimasak sampai sayur bayamnya matang ya gengs Karena anakku termasuk yang doyan makan, jadi nasinya aku takerin 2 centong Untuk perlaukannya aku taruh di sampingnya ada telur dadar dan pergedel tahu Sayur bayamnya aku taruh ke wadah yang ada tutupnya Dan lanjut untuk buahnya ada semangka Karena juga banyak yang udah minta di sepil untuk wadah bekalnya Aku cantumin di atas ya gengs Finally menu bekal kali ini udah selesai 4 sehat, 5 warut Oke semua aku mau lanjut dulu, semoga resep bekal kali ini menginspirasi Selamat mencoba di rumah dan semoga berhasil Bye-bye Sub indo by broth3rmax